hai 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 kita mulai ya Bapak Ibu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu eh terima kasih atas partisipasinya eh bertemu lagi dengan kami komunitas sekolah stem di Indonesia yang Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan agenda seminar bulanan di Januari 2021 yang sebelumnya kita sudah melaksanakan di Desember 2021 dan yang sebelumnya ya di sesi webinar yang seminar yang sebelumnya untuk kali ini hari ini ya kita mengangkat tema dengan judul stem robotik dan IOT ya internet of thing jadi memang karena ini juga berhubungan dengan teknologi jadi memang kita juga mengangkat untuk temanya di bulan ini adalah tentang robotik dan IOT nanti akan lebih banyak disampaikan oleh dua narasumber kita dan kali ini di 30 Januari kita akan memulainya pada pukul 10 sampai dengan 12 acara ini nanti juga selain di Zoom juga akan ada di channel YouTube ya Stem School nanti Bapak Ibu yang secara publik bisa menyaksikannya atau melihatnya di channel YouTube nah untuk itu langsung saja mungkin akan kami serahkan saya host ya selaku host Arizel Muhammad Yunus dari SMP Islam ala ZRBSD salah satu anggota dari komunitas sekolah Stem ya Stem School Community akan menyerahkan kepada moderator yaitu Ibu Rahmawati dari SMK 1 Gorontalo dari SMK 1 Gorontalo ya jadi nanti ibu Rahmawati nanti akan menjarankan fungsinya sebagai moderator untuk kedua narasumber itu dari saya saya berikan acara sepenuhnya kepada Ibu Rahmawati silahkan Bu terima kasih iya baik terima kasih Pak Arizel Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat semangat pagi semuanya baiklah saya ambil alit perkenalkan saya Rahmawati Gorontalo dari SMK negeri 1 Gorontalo Insya Allah akan memandu Bapak Ibu selama dua jam ke depan dalam kemulingan berkait agenda komunitas sekolah berbasis Stem saya share screen saya berkaitan Pak Ibu Pak Arida mohon izin konfirmasi apakah share screen saya nampak Pak Arida Tampak Bu baik terima kasih Pak Arida baik Bapak Ibu dengan mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah agenda seminar bulan Januari 2021 merupakan agenda komunitas sekolah berbasis Stem segera kita melayu izinkan saya menyampaikan kuncian kegiatan untuk seminar pagi ini 15 menit ke depan itu insya Allah Bapak Ibu sama-sama kita menegang lalu Indonesia Raya kemudian di sesi pukul 10 sampai 15 menit ke depan Insya Allah kita buka bersama-sama kegiatan seminar kemudian kita masuk pada pemaparan materi Stem Robotik oleh Mresenter Bapak Alif Mursi dan Ashrafi mohon maaf alumni fisika instrumentasi dan elektronika ITS dan kontinat ekstra robotik untuk sesi pukul 11 hingga 11.30 Insya Allah pemateri kedua dengan tema IOT Internet of Things pengenalan IOT dan Big Data Insya Allah disampaikan oleh Bapak Faisal Hadid Rezaki Koordinator PKM mahasiswa PENS ITS kemudian kita masuk pada pukul 11.30 hingga 11.50 diskusi dan tanya-jawab dan Insya Allah 15 menit terakhir akan dipandu oleh Pak Ariza baik Bapak Ibu kita awali seminar kedua Januari 30 Januari 2021 dengan sama-sama menunjukkan lagu Indonesia Raya share suaranya bu suaranya di share atau saya share dari sini Bu Bu Rahma untuk suaranya belum di share Bu tempat berfaktur, jadi sekarang ini sudah diterima sama IPK kalau dia ada bukti sekarang IPK, ada bukti gudu kalau gudu kan cukup ajukan ini SKP ini juga bersih, sekarang IPK minta bukti tertulis bukti fisik apa yang telah dibuat di dalam SKP ini saya sudah kaget ya, baik terima kasih Bapak Ibu sama-sama kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan sejarah kita baiklah, sekarang sudah menunjukkan pukul 11-16 kita sudah keluar dari schedule yang diakindakan baiklah saya Ramawati Korangkalo dari SM Manikri 1 Korangkalo izinkan membuka kegiatan seminar kedua agenda komunitas sekolah berbasis STEM dengan mengucapkan basmalat Bismillahirrohmanirrohim webinar pagi ini kita mulai untuk itu Bapak Ibu hari kita sama SIMAK belajar bareng bersama guru hebat Sinsantara dengan materi pertama STEM Robotik akan dikaparkan oleh presenter kita Bapak Alif Mursi dan maaf Bapak Alif Mursi dan Ashrofi alumni fisika instrumentasi dan elektronik ITS kontinat ekstra robotik kepada Bapak Alif saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua selaku Bapak dan Ibu guru kejuang pengetahuan dalam masa pandemi ini dan semoga sehat selalu untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sangat untuk kesempatan yang kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi yang sangat sederhana yang terkesan biasanya oleh Bapak dan Ibu guru bilangnya sulit tapi menurut saya ini sudah sangat sederhana karena memang sudah menjadi tuntutan tuntutan zaman dan kurikulum yang dimana dunia robotik pada tahun-tahun yang akan datang akan sangat mendominasi dalam dunia pendidikan judulnya pada kali ini adalah konsep dasar implementasi sistem robotik mikrokontroller Arduino dan modul-modul sensor Arduino Arduino pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang robotik jadi dari dapat disimpulkan stem sub merupakan salah satu cabang ilmu dasar dalam dunia robotik yang dimana yang pertama adalah ada cabang ilmu sain disini nanti sain akan dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah pada bagian mechanical engineering dan control engineeringnya sedangkan untuk yang ilmu teknologinya sain dan teknologi teknologinya nanti disini kita akan mempelajari tentang computer engineer atau sain jadi disini nanti akan ada tiga cabang yang harus yang harus kita pelajari yang pertama adalah komputer arsitektur dan yang kedua adalah embed system dan yang ketiga ini adalah artificial intelligence yang paling yang paling menurut sain yang sangat sulit untuk dipelajari adalah yang ketiga adalah artificial intelligence jadi perlu keahlian khusus yang disini nanti untuk pembelajaran tingkat lanjut sedangkan untuk yang selanjutnya adalah engineer disini nanti engineer masuknya adalah electrical engineering jadi kita harus memahami jenis-jenis sensornya itu bagaimana penggambaran sensornya itu nanti bagaimana serta outputan dari sensor itu nanti harusnya kemana dan untuk yang terakhir adalah matematik ya matematika ini merupakan ilmu yang sangat penting karena dari keempat dari keempat ini tadi yang dari electrical engineering computer engineering atau science mechanical engineering dan control engineering matematik merupakan bahasa dari keempat ini tadi jadi kita sebagai bapak dan ibu guru yang mempelajari ilmu keempat ini harus paham tentang matematika terlebih dahulu jadi dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang paling basic atau paling dasar sebelum masuk ke materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah robot jadi selama saya kuliah di institut teknologi 10 November disana saya saya mempelajari dua bidang minat yang pertama adalah robot analog dan yang kedua adalah robot micro controller kalau robot analog ini mungkin sekarang sudah sangat ketinggalan zaman tetapi robotnya ini sangat sederhana tanpa adanya sistem minimum akan tetapi menggunakan logika benar atau salah saat pembacaan sensor jadi kita kalau pakai bahasa ilmu pemrograman itu biasanya pakai fungsi if jika jika benar sensornya seperti ini jika salah sensornya akan seperti ini sedangkan empat tahun terakhir ini cabang robot micro robot micro controller ini sangat sangat menarik menurut saya dalam dunia pendidikan karena sering sekali adanya kompetisi-kompetisi robotika yang menggunakan micro controller jadi dari dunia SD atau tingkat dasar sampai tingkat perkulian bahkan sampai tingkat dosen ataupun profesor robot micro controller ini sangat dapat kita katakan robot micro controller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus jadi kita dapat menulis program itu sesuai dengan sensor yang kita butuhkan dan sesuai dengan keinginan kita dan jika mengalami suatu kesalahan dalam pengaplikasian sensor tersebut kita dapat menghapus program tersebut dan mengubahnya lagi atau dapat diperbarui perbedaannya dengan robot analog robot analog tidak ada program yang bisa dihapus dan yang bisa ditulis jadi kalau logikanya salah di robot analog maka alatnya pun tidak akan berhasil dan akan rusak tapi kalau robot micro controller insya Allah alatnya akan tetap akan tetap walaupun tidak berhasil atau tidak rusak karena kalau programnya salah berarti robotnya tidak akan jalan dan tidak akan ada arus listrik yang masuk ke dalam sensor tersebut untuk selanjutnya adalah masuk ke konsep pembuatan robot basic Arduino jadi yang saya gunakan kali ini adalah tentang Arduino kalau dalam dunia pendidikan tingkat SMA sampai perkulian sebenarnya Arduino ini sudah bukan lagi program untuk kompetisi jadi hanya untuk edukasi tapi kalau di kanca tingkat SD dan SMP Arduino ini sangat banyak sekali peminatnya jadi perlombaan tingkat SD ataupun SMP kebanyakan robotnya adalah menggunakan Arduino yang pertama sebelum membuat robot kita harus mempelajari konsepnya yang pertama ada tiga kita harus memahami logika sistem jadi di logika sistem ini ada yang namanya yang pertama kita harus paham tentang sensor sensor itu apa Pak nanti kita jelaskan di slide berikutnya sedangkan yang kedua adalah vision system vision system ini adalah penggambaran atau rencana kita sensor ini akan kita gunakan kemana terus fungsi sensor ini apa kalau sudah ada vision sistemnya maka aktuator aktuator ini merupakan outputnya jadi jika sensor tersebut menyala outputnya itu nanti apa seperti itu terus yang kedua adalah logika mechanical engineering kita sistem ini merupakan cabang ilmu yang lengkap menurut saya sains, teknologi engineer dan matematik disini logika mechanical engineering disini akan ada tiga ilmu yang pertama adalah ilmu ilmu sains ilmu teknik dan ilmu engineer teknologi dan engineer yang pertama adalah ada sistem kontrol jadi untuk membuat robotnya kita harus merangkai atau mendesain kontrolnya kita buat seperti apa kalau sudah kita desain pakai komputer dan program ada programnya kita aplikasikan ke kinematiknya kita gambar beratnya nanti seperti apa kalau sudah kalau sudah selesai kinematiknya ada stability stability ini merupakan kalibrasi antara kontrol dan kinematik sebelum masuk ke aktuator jadi kalau kontrol dan kinematik sudah sesuai dan sudah stabil maka aktuatornya nanti itu apa atau outputnya nanti bagaimana agar tidak terjadi suatu kerusakan jadi misalkannya seperti ini ada contoh lampu otomatis di jalan raya teknologinya akan menggunakan solar cell nah ini nanti kita harus mengetahui solar cell yang digunakan itu berapa WB atau watt power nya berapa terus lampu yang yang cukup untuk menerangi jalan selama satu hari dengan pengisian ke baterai itu bagaimana itu masuknya nanti ke kontrol kinematiknya adalah kalau teknologi solar cell terbaru itu biasanya solar cell nya bisa mengikuti arah gerakan matahari kalau mengikuti arah gerakan matahari maka nanti kita akan menggunakan sensor sensor apa Pak sensor cahaya setelah itu stabilitasnya bagaimana ya kita stabilitaskan dulu dengan sudut sekian sampai sekian disini nanti cabang matematikalah yang berguna untuk menghitung stabilitasnya sesuai dengan arah mataharinya dan yang terakhir akuantar adalah outputnya adalah jika kita memasang sensor tersebut hasilnya sangat maksimal daripada tidak memasang sensor maka outputannya itu merupakan outputan yang paling baik disitulah kita akan membuat sebagai acuan terus yang terakhir adalah blok diagram sistem kendali ini yang paling penting ini adalah suatu rangkaian dari kedua tadi yang A dan B kita jadikan satu jadi lebih rinci jadi set pointnya itu bagaimana set point atau nilai input ini merupakan sensor jadi nanti kita akan memberikan inputan nilai berapa ke sensor terus kontrol Arduino Arduino ini nanti sebagai otaknya jadi kita akan membuat suatu bahasa atau suatu sistem kendali yang digunakan untuk mengendalikan sensor dan aktuator kemudian output nah itu jika tidak ada masalah kalau ada masalah maka nanti akan dari aktuator akan turun ke bawah feedbacknya nanti bagaimana oh misal ternyata tidak sesuai maka dia akan mengirimkan ke Arduino oh ini tidak sesuai misalkan baterainya sudah full Pak jadi jadi tidak menyerap cahaya matahari lagi jadi nanti alatnya akan mati jadi Arduino ini nanti akan memberikan fungsi oh jadi baterai sudah full maka tidak perlu menyerap cahaya matahari lagi jadi mesin yang kita buat atau robot yang kita buat akan menjadi aman masuk ke tahap selanjutnya yang pertama adalah sensor tadi sudah dibahas di slide sebelumnya sensor itu apa Pak sensor adalah suatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan atau lingkungan fisik atau kimia jadi sensor itu adalah peka terhadap lingkungan sekitar kita ibarat mudahnya sensor itu apa ya kulit-kulit 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 manusia itulah jadi kalau panas maka kulit oh ini panas akan memberikan memberikan sinyal kepada otak oh ini panas terus oh ini dingin lebih mudahnya adalah sensor itu seperti kulit kita jadi lingkungan fisik atau dan kimia itu bisa terdeteksi untuk yang kedua desain dari ukuran yang sangat kecil ini sangat mengudahkan kita dalam pemakaian dan menghemat energi besaran yang paling banyak diukur merupakan posisi gaya kecepatan percepatan tekanan level flow and temperatur jadi semua besaran ini merupakan besaran fisika yang dimana nanti kalau ingin melakukan memberikan set point terhadap sensor maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu nah ini menghitung ini merupakan kita membutuhkan matematika yang sangat baik disini akan ada tiga sensor yang saya gunakan kenapa cuma tiga karena sensor ini biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah untuk dipelajari atau lebih cocok untuk pembelajaran baik di tingkat SD, SMP dan SMA yang pertama ini adalah sensor cahaya tadi sudah saya singgung sedikit ketika pemasangan lampu solar cell yang yang sering yang terbaru tanpa kabel dan dibuat otomatis jadi kalau malam tiba-tiba menyala masuk ke sensor cahaya ada dua sensor cahaya yang biasanya sering kita gunakan yang pertama adalah LDR atau light dependent resistance dan yang kedua adalah infrared dan foto dioda komponen sensor ini cahaya ini merupakan alat mendeteksi energi cahaya jadi besaran cahaya ini nanti akan dirubah menjadi energi listrik yang kedua adalah alat ini melebihi sensitivitas mata manusia terhadap semua spektrum warna dan juga bekerja dalam daerah ultraviolet dan infra merah jadi kalau kita masuk ke bab cahaya atau tingkat ekspert cahaya itu nanti bisa dibagi-bagi menjadi beberapa warna dan itu pun nanti yang bisa mendeteksi cahaya tersebut warnanya adalah sensor juga karena mata kita akan kurang sensitif ibaratnya itu hanya bisa melihat cahaya putih jadi sebenarnya kalau di selama masa saya kuliah cahaya putih itu terdiri dari beberapa macam cahaya tapi kalau dilihat secara langsung tidak akan bisa jadi harus menggunakan alat atau menggunakan sensor tertentu yang kedua energi maaf yang ketiga energi cahaya bila diolah dengan cara yang tepat akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk teknik pengukuran teknik pengontrolan dan teknik kompensasi berikut ini adalah rangkaian sensor cahaya dan simulasinya jadi saya gambarkan skemanya atau skema visualisasi skemanya bagaimana jadi LDR merupakan alat salah satu komponen komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya pada gambar di tengah ini yang ada animasinya light dependent resistor jadi ada sensor LDR ketika diterangi dengan cahaya matahari maka bintang ini akan menyeberangi jadi kalau tidak tidak ada cahaya dia tidak akan bisa menyeberangi disini ditambarkan bahwasannya sensor ini sensitif dengan cahaya jadi jika cahayanya sangat tinggi maka dia akan bisa menyeberangi atau bersifat seperti saklar jadi tanpa ditekan jadi kalau lampu rumah kita misalkan oh sudah jam 5 nak kalian hidupkan lampunya tekan saklarnya jadi itu adalah suatu perintah kita ke anak kita tetapi kalau menggunakan sensor ini dia bisa kita lakukan nilai set point oh jam 5 sore dengan nilai cahaya sekian maka dia akan menyala jadi pada gambar bintang ini dapat digambarkan bahwasannya jika memang ada cahaya maka dia akan bisa menyeberangi contoh penerapannya adalah lampu jalan raya remote tv dan solar cell sedangkan di gambar yang ada di sebelah kiri kalau yang paling atas ini saya menggunakan program Proteus Proteus ini merupakan software basic untuk mendesain suatu rangkaian jadi sebelum kita membuat robot kita harus membuat logika sistemnya berupa visualisasi atau berupa desainnya terlebih dahulu agar agar bisa kita simulasikan jadi di yang paling atas ini sebenarnya bisa ada simulasinya jadi agar tidak terjadi suatu kerusakan terus yang kedua ini adalah simulasi ini adalah menggunakan program Fritzing Fritzing ini adalah program tiga dimensi jadi disini tetapi disini tidak bisa dilakukan simulasi jadi hanya digunakan untuk desain atau membuat blok diagram jadi ketika pemasangan agar lebih mudah kalau melihat yang ini kemungkinan akan kesulitan ini masih contoh sederhana nanti ada yang contoh paling rumit dan tidak akan saya tampilkan karena mungkin saya menjelaskannya pun juga akan memakan banyak waktu jadi nanti yang akan lebih saya jelaskan yang disini yang disimulasi prototip LDR yang ada Arduino-nya jadi kesannya itu lebih mudah kalau memang yang bawah ini untuk yang kedua adalah sensor ultrasonic jadi sensor ini prinsipnya sama seperti dengan kelelawar jadi ada yang namanya transmitter dan receiver jadi ada dua seperti mata yang pertama ini nanti sensor ini akan memiliki sifat memancarkan kemudian ketika ada suatu benda di depannya akan terpantul jadi gelombangnya akan terpantul dan akan diterima oleh yang sebelah kiri atau sebelah satunya jadi ada dua jadi sifatnya transmitter dan receiver lebih jelasnya adalah sensor ultrasonic merupakan komponen yang memiliki prinsip pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai menafsirkan eksistensi sebuah benda spesifik yang ada di dalam frekuensinya jadi untuk sensor ini kita juga harus mengetahui oh ini harus ketika dia bekerja hanya pada frekuensi berkisar 40 kHz sampai 400 kHz jadi kalau di bawah ini berarti tidak akan bisa bekerja dan yang kedua adalah ini aplikasi dari sensor ultrasonic ini sangat banyak dalam kehidupan kita yang pertama biasanya lebih mudah adalah ini untuk mengukur kedalaman air laut jadi kebanyakan kapal selam atau kapal tanker atau atau ini apa biasanya ini ini apa banjir itu banjir dari kali atau rob dari kali itu biasanya sekarang sudah tidak menggunakan alat manual hanya dengan membawa pistol pistol ultrasonic yang ditembakkan ke arah ke arah sungai tadi dia akan sudah menunjukkan bahwasannya oh ketinggian air sekitar sekian nah disini sensor ultrasonic kalau ini ada gambarnya yang menurut yang tadi yang menggunakan program proteus kalau dilihat dari gambarnya desain skematik ini ya kalau saya bilangnya biasanya skematik skematik proteus ini ini merupakan desain yang terpecah jadi kenapa terpecah bahwasannya kalau kita lihat tiga dimensi ultrasonic hanya cuma kelihatan satu seperti ini jangan maaf mohon maaf mohon maaf jadi ini kalau dilihat ini merupakan desain yang sebelah kiri skema rangkaian HCSR04 ini merupakan desain basicnya atau desain dasarnya jadi kalau kalau yang sensor ultrasonic ini terus R2 ini merupakan kalau menurut saya ini adalah sudah menjadi modul kalau modul itu berarti sudah terangkai menjadi satu tetapi sebelum kita mempelajari modul ini ketika zaman saya kuliah kita harus mengetahui basic dari modul ini jadi yang skema rangkaian HCSR04 ini merupakan skema dasarnya dalam pembentukan suatu modul ultrasonic jadi ini nanti kalau memang ingin belajar ini kita harus mengetahui spesifikasi khusus dari setiap komponen elektronika untuk melangkai suatu sensor ultrasonic aplikasinya yang pertama adalah A mengukur kedalaman sungai air laut yang kedua mengukur kedalaman laut pengendalian level ketinggian air atau water level biasanya ini yang terbaru sudah ada di daerah Juanda jadi kalau pesawat ini dalam kondisi hujan biasanya kalau banjir dia tidak akan bisa landing kalau di Surabaya ini di Juanda sudah ada jadi water level ini ketika ada ketinggian sekitar 30 cm maka dia akan mengirimkan langsung data tersebut ke pesawat secara otomatis jadi ini yang di bawah tempat untuk landing masih banjir maka pesawat tidak akan langsung landing jadi pesawat masih akan terbang mengitari daerah bandara tersebut sampai ketinggian air tersebut turun jadi kalau ketinggian air tersebut juga akan terdeteksi oh airnya sudah tinggal misalkan tinggal 1 cm nah ini pesawat bisa landing jadi dia akan mengirimkan datanya secara langsung ke pesawatnya terus yang kedua adalah yang selanjutnya adalah maaf parkir mobil otomatis ini yang sudah memiliki mobil pasti sudah memahami jadi kalau di belakang teknologinya adalah kalau sudah mendekati tembok ketika parkir alarm akan berbunyi nah ini menggunakan prinsip dari kerja dari sensor ultrasonic terus untuk yang terbaru menggunakan AI atau kamera ini pun juga prinsipnya hampir sama ada resevra diameter tapi tidak saya jelaskan di sini karena nanti ada waktunya sendiri untuk membelajari sensor dasar ini pun mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama terus yang selanjutnya adalah pengukur jarak jadi sebagai radar biasanya kalau di apa di bandara udara jadi biasanya kalau di ruang kontrol itu ada ada detektornya jadi mendeteksi pesawat ini ketinggiannya sekian kalau tidak begitu berada di kapal jadi dengan kapal satu dengan kapal yang lainnya nanti akan ada detektor jaraknya terus selanjutnya ini adalah sensor gerak jadi ini juga sering sekali kita temui yang pertama biasanya ada pintu mall atau bank atau gedung perkantoran yang ketika kita kurang berkisar darah satu meteran biasanya pintunya akan membuka jadi itu merupakan suatu teknologi robotik yang menurut saya ini simple tetapi sangat berguna dan itu pun juga kita harus memahami dulu kerja sensornya itu bagaimana ternyata cara kerjanya seperti ini Pak jadi sensor tersebut atau sensor PIR menangkap suatu aktivitas halus hal seperti menafsirkan bila-mana terdapat seseorang yang berada tempat menuju luar radiosensornya jadi dia hanya membaca di daerah yang sesuai dengan radiosensornya jika ada barang atau orang lewat dia akan mendeteksi oh ini ada orang maka dia akan mengirimkan sinyal kepada aktuatornya oh pintunya dibuka seperti itu Pak lebih mudahnya itu seperti itu jadi logikanya jika sensor menangkap suatu sinyal kemudian sinyal tersebut dikirim ke Arduino dari Arduino tadi mengirimkan meneruskan dan memberikan perintah ke aktuator jadi mudah sekali menurut saya itu robotik untuk bab selanjutnya kita akan bahas Arduino Uno atau microcontroller jadi ini tadi saya kalau memang saya ingin menunjukkan desain sebelum jadi modul ini sebenarnya ini sangat rumit karena terdiri dari hampir hampir 50 komponen yang dirangkai menjadi satu yang akhirnya bisa diprogram dan terkalibrasi dengan mudah dalam perkembangan dunia teknologi jadi disini nanti ada kurang lebih ada 14 pin dari pin yang merah ini power pin ini adalah pin energi jadi pin sumber energi disini nanti dari 3 volt sampai V input disini nanti sebagai sumber energinya terus yang keduanya adalah analog pin analog pin ini ini merupakan suatu pin yang digunakan untuk memberikan kalibrasi atau memberikan program kepada sensor jadi ini nanti di kaki dari sensor wajib menempel di daerah sini di daerah analog pin sedangkan kalau di digital pin ini merupakan nilai output jadi outputannya misal lampu menyala lampu mati seperti ini ini nanti menancapnya di kaki digital pin sedangkan kita harus mengetahui bahasanya Arduino Uno ini hanya mampu menerima tegangan kurang lebih 12 volt atau toleransinya 12,5 volt jadi kalau kita memberikan power di Arduino ini lebih dari 12 volt maka Arduino nanti akan rusak dan kalau memang rusak hebatnya Arduino ini nanti komponen elektronika yang lain atau sensor yang lain tidak akan ikut rusak jadi yang rusak hanya di Arduino saja atau lebih mudahnya ini hangus di daerah Arduino sini dan itu pun hanya ada kalau misalkan rusak ataupun hangus biasanya di daerah sini di daerah power supply tidak sampai ke daerah yang lain kalau kita bahas kita bahas satu per satu jadi kalau dilihat dari nomor satu adalah port USB yang kedua adalah IC converter atau serial USB yang ketiga adalah LED output kaki D13 atau sebagai indikator misal kalau Arduino ini menancap ke komputer atau laptop jika Arduino itu normal biasanya akan LED-nya akan menyala terus yang keempat adalah kaki-kaki input output digital yang saya jelaskan tadi dari digital pin terus yang kelima adalah kaki input output digital ini juga sama ini nanti juga masuknya ke digital pin terus enam adalah LED indikator jatuh jahaya ini pun juga sebagai indikator sama dengan yang nomor tiga yang nomor delapan adalah micro control at mega ini adalah IC atau yang biasa kita sebut dengan integrated circuit yang terdiri dari beberapa kapasitor transistor dan resistor ini yang merupakan komponen utama adalah micro control at mega 328 disinilah nanti apa yang sebagai penyimpanan dari program kita yang sembilan kaki input analog A0 sampai 5 ini adalah kaki yang biasanya kita gunakan untuk membaca sensor yang 10 adalah kaki catu daya merupakan sumber energi yang kita masukkan dalam suatu rangkaian yang kesebelas adalah terminal catu daya untuk selanjutnya adalah kita belajar untuk membuat program sederhana dalam Arduino sebelum membuat program kita harus mempelajari dulu software-nya software-nya merupakan bernama Arduino IDE ini merupakan editor atau software editor untuk membuat program mengedit program dan juga memvalidasi program tersebut untuk sebelum kita upload ke bot Arduino bahasa yang digunakan apa Pak ada bertanya oh ini bahasa yang kita gunakan adalah dengan menggunakan bahasa C atau C++ jadi pajib menggunakan bahasa Inggris jadi kalau ingin memprogram Arduino kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu karena di dalam Arduino yang pertama adalah ada void setup dan void loop disini adalah void setup ini adalah menjelaskan tentang pengaturan jadi kita harus membuat pengaturannya terlebih dahulu ingin changernya dibuat bagaimana seperti apa nah ini void setup adalah tempat mengitik kode program seperti yang saya jelaskan tadi adalah membuat pengaturan terlebih dahulu bagaimana programnya semua kode yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal akan dijalankan sekali saat program mulai dijalankan jadi ini merupakan seperti visualisasinya yang pertama terus yang kedua adalah void loop ini digunakan setelah void setup jadi void loop ini merupakan adalah pengulangan jadi misalkan sensor itu ingin digunakan 1x24 jam berapa kali atau berapa kali ya ini menggunakan void loop nah ini paling terakhir ini ada semi kolon dan ada contoh programnya ini adalah yang pertama ini kita ingin menggunakan belajar Arduino sederhana dengan menyalakan suatu LED atau LED jadi void loop digital write light pin height jadi pembacaan data digital atau menulis data digital light pin height jika jika pin jika pin lampu light ini height maka dia akan menyala delay seribu dan jika light pin ini low maka dia akan mati seribu delay seribu ini merupakan delay waktunya jadi ada 500 ada seribu atau biasanya kalau tidak ingin menggunakan delay maka dihapuskan saja delay nya berarti digital write line peak high dan digital write light in low nah disini cabang ilmu matematika sangat diperlukan dalam sebuah pemrograman jadi ada yang namanya operasi matematika di dalam Arduino jadi ada lambang sama dengan contohnya adalah jika X sama dengan 10 kali 2 X sekarang sama dengan 20 terus yang selanjutnya adalah ada persen contohnya adalah 12 persen 10 sisa setelah dibagi yaitu 2 yang kedua adalah operasi penambahan pengurangan perkalian dan pembagian untuk selanjutnya adalah metode pin mod digunakan untuk menyetting pin adalah nomor pin yang digunakan pin 0 sampai 19 mode bisa berupa input atau output jadi ada dua ada dua ada dua ada dua perintah yang dijadikan satu seperti ini tentunya adalah pin mod 13 input berarti pin kaki 13 digunakan sebagai input terus pin mod 7 output berarti artinya pin 7 pada Arduino kita gunakan sebagai output untuk selanjutnya adalah saya akan menceritakan tentang edukasi bagaimana cara membuat robot line follower sederhana jadi pada kali ini adalah kita menggunakan sensor cahaya yang tadi sudah dijelaskan di awal yaitu sensor inframerah dan putus dioda atau menggunakan sensor LDR prinsip kerjanya adalah sebagai detektor cahaya yang dimana jika menggunakan cahaya permukaannya jika hitam dan putih ketika cahaya jatuh pada permukaan putih ia hampir dipantulkan sepenuhnya dan dalam kasus permukaan hitam cahaya diserap sepenuhnya perilaku cahaya ini digunakan untuk membuat robot pengikut garis jadi nanti sama seperti dengan halnya sensor ultrasonic jadi ada yang inframerah dan fotodiode yang bersifat sebagai transmitter dan receiver nah ini ini visualisasi mudah untuk pembuatan robot jadi diagram perintahnya atau biasanya saya sebut diagram block jadi dari sensor masuk ke arduino di dalam arduino nanti kita sudah buat program kemudian digunakan untuk mengendalikan motor driver misalkan sensornya ternyata belok kiri berarti motor yang kiri motor yang kiri menyala dan motor yang kanan mati oh ternyata tadi sensornya mendeteksi hitam misalkan tadi mendeteksi putih yang kanan mati sekarang yang mendeteksi hitam yang kiri mati kemudian jika keduanya tidak terdeteksi maka dia akan hanya berjalan lurus saja bisa seperti itu jadi kalau memang menurut saya kesimpulan membuat robot ini sangatlah mudah akan tetapi biasanya menurut saya kesulitan yang terjadi itu bukan di bahan-bahannya kalau di zaman yang sangat maju sekali karena kita tinggal buka Tokopedia Shopee dan lain-lain tinggal mencari komponennya kita beli terus dikirim sudah selesai tetapi yang lebih sulit adalah ini penggunaan bahasa pemrograman pada Arduino nah ini untuk logika visualisasi tentang pembuatan robot land follower tadi disini adalah dalam program ini kami menggunakan sensor IR yaitu sensor kiri dan kanan ketika dua sensor kiri dan kanan merasakan putih maka robot bergerak maju dan sebaliknya nah ini jika sensor mendeteksi jika salah satu sensor mendeteksi hitam maka robot akan belok ke kiri ataupun bisa sebaliknya tergantung bagaimana cara kita membuat perintah program yang ada di Arduino berikut ini bahan dasar untuk membuat land follower basic jadi bahan dasarnya yang pertama Arduino Uno R3 modul sensor IR disini untuk membuat land follower wajib dua jadi wajib dua modul terus selanjutnya adalah modul driver motor ini adalah aktuatornya atau pengendali motornya nanti kemudian motor DC plus gearbox dan baterai lipo 2S ini baterai terserah bisa menggunakan baterai 9V atau baterai AA disusun menjadi 4V untuk selanjutnya ini adalah desain 3 dimensinya dari program Fritzing jadi kalau kita lihat sangatlah mudah sekali kalau kita lihat desain mekaniknya lebih mudah ini desain mekaniknya ada dua sensor kita hubungkan ke Arduino terus ada baterai juga kita hubungkan ke aktuatornya ada kemudian ada motor DC atau dinamo biasanya kita hubungkan ke driver ini namanya driver atau pengendalinya jadi kemudian dari driver ini masuk ke pin kaki Arduino atau pin digital disini nanti Arduino akan memberikan perintah oh ini ternyata misal yang kiri yang nyala yang kanan yang nyala atau keduanya yang menyala ini merupakan program dari pembuatan line follower jadi kita belajar program sedikit jadi kalau dilihat dari semuanya ini merupakan menggunakan bahasa Inggris jadi tetapi perbedaan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris anak teknik atau anak engineer itu berbeda dengan bahasa Inggris yang kita gunakan sehari-hari jadi ada tipikal khusus atau grammar khusus yang digunakan di Arduino yang pertama ini adalah INT kalau kita kalau ini kan kalau di Arduino INT kalau dalam dunia pendidikan kita di matematika biasanya kita mengenal dengan nama integer nah ini INT FCP sama dengan 110 ini juga ini kalau kebanyakan nilai jika jika di belakangnya menggunakan nilai angka disini wajib menggunakan integer kalau tidak menggunakan integer biasanya hasilnya kurang maksimal terus selanjutnya ada bahasa const integer atau constanta integer motor A1 jadi ini kalau di dalam bahasa Inggris di dunia nyata pun juga sama constant terus selanjutnya ini tadi yang sudah saya jelaskan void setup dengan pin mod tadi yang digunakan adalah pin yang digunakan sebagai output adalah motor A1 motor A1 disini merupakan ada di pin 8 jadi void setup ini harus disesuaikan dengan yang atasnya dari integer dari face speed sampai integer right sensor state ini merupakan deklarasi atau penggambaran jadi apa saja yang mau di yang mau di kontrol jadi wajib dimasukkan terlebih dahulu disini kemudian kita harus misalkan tadi motor A1 berada di kaki pin 8 ini juga wajib diingat dan wajib diisi jadi misalkan kepingin ingin di motor A2 ingin di pin 8 bisa kemudian kalau ini sudah selesai pin mode ini nanti fungsinya untuk membaca yang paling atas jadi motor A1 outputnya jadi motor A1 pin 8 digunakan sebagai output pin mode motor A2 A2 ini ada di pin 10 berarti pin mode motor A2 di pin 10 sebagai output terus selanjutnya ini ada serial begin 9600 ini adalah mulai jadi setelah void ZF ini tadi nanti ada delay waktu kurang lebih 3000 kemudian void loop ini nanti ada pengulangan jadi void loop ini fungsinya sebagai pengulangan data atau pengulangan perintah perintahnya bagaimana jadi jika sensor tersebut if sensor state jika keadaan sensor tersebut left sensor state kiri jika keadaan sensor tersebut sebelah kiri mendeteksi analog read left sensor pin jadi dia akan sensor kiri mendeteksi kemudian void loop sensor state analog read merupakan sensor sebelah kanan pun mendeteksi jadi disini adalah kita kita wajib melakukan kalibrasi biasanya disini saya bilang kalibrasi karena untuk mengetahui oh sensor ini apakah menyala atau tidak yang kiri dan kanan kemudian kita mainkan fungsi if logika if disini adalah jika sensor kanan memiliki nilai 500 ini 500 ini adalah cahayanya dan jika left sensor state kurang dari 500 jadi dia nanti disini akan membelok ke kanan jika nilainya dari 500 dan kiri lebih dari 5 kiri kurang dari 500 serial print len jadi disini nanti dia akan memberikan serial print len ini adalah dia memberikan perintah bahasanya silakan membelok ke kanan untuk belok ke kanan maka motor A1 low motor A2 high motor B1 low motor B2 high jadi harus kalau ingin belok maka satunya harus mati satunya harus menyala sama dengan keadaan mobil yang sebenarnya kalau ingin belok yang selanjutnya pun juga sama pembacaannya dan untuk yang ini untuk yang final disini yang sebelah kanan ini pun juga sama sampai turun delay terus ada perintah yang baru lagi jika kanan lebih dari 500 left sensor kiri lebih dari 500 maka dia akan bergerak maju jadi jika memang sensor dari kiri dan kanan nilainya sama kurang lebih sama dia bisa bergerak maju tapi kalau ada perbedaan kita tinggal melihat misalkan yang kiri lebih kecil atau yang kanan lebih besar dia akan belok ke kiri bisa atau sebaliknya yang kanan lebih besar yang kiri lebih kecil ingin belok ke kanan itu pun juga bisa tergantung bagaimana cara kita untuk membuat suatu perintah di dalam program Arduino tersebut dan proyek terakhir ini proyek saya sendiri proyek saya sendiri ini adalah membuat membuat robot smart press care automatic ini proyek proyek yang masih saya riset dalam edukasi karena hanya simpelnya hanya menggunakan dua sensor saja tetapi memiliki kegunaan yang sangat banyak jadi tapi di sini nanti akan saya bagi menjadi dua konsep yang pertama adalah konsep bagian satu visualisasi sensor secara acak di dalam ruangan dan jika menemukan penghalang akan mundur jadi ini basic dasarnya merupakan robot obstacle jadi dia tidak akan bisa menubruk menabrak menabrak suatu tembok atau penghalang terus dan bahan-bahannya pun juga sangat mudah ada motor ada butuh empat motor satu sensor ultrasonic Arduino motor driver ini adalah drivernya dan servo servo ini adalah nanti bersifat sebagai kepala jadi dia akan bersifat bersifat sebagai leher jadi bisa nanti tengok ke kiri tengok ke kanan terus yang kedua ini adalah bagian tong sampahnya jadi nanti logikanya di bagian kedua ini nanti juga sangat sederhana sekali untuk edukasi edukasi tingkat SD dan SMP jadi jika membuka ini ya jika sensor tersebut AJS R04 sensor ultrasonic mendeteksi tangan berada ketinggian 30 meter maka tong sampahnya akan menyala itu dasarnya saja akan tetapi dengan adanya penambahan relay ini kita bisa membuat logika baru logika barunya dimana Pak jadi ketika tong sampah menyala mesin robotnya nanti akan mati kemudian jika tong sampahnya menutup robot obstacle nanti akan gerak mengitari suatu ruangan nah ini disini ada programnya dan lumayan banyak sekali prinsipnya pun juga sama dengan yang program band follower bahasanya pun juga sama jadi kebanyakan di dalam Arduino saya simpulkan sendiri menurut saya dengan dengan dosen saya dulu itu ketika ada cerita bahasanya kalau di Arduino itu lebih mudah daripada kalian membuat bahasa dari C++ karena karena sifatnya hanya adanya mungkin integer constanta integer pin mode serial mid delay digital write analog analog write jadi cuma hanya ada kemungkinan cuma hanya ini yang sering digunakan dalam pembuatan robot di Arduino tetapi yang lebih yang lebih yang lebih membuat sulit bukan disininya di logika if-nya disini jadi nanti di dalam Arduino ada banyak logika sekali ada fungsi if ada fungsi else dan ada fungsi for ini untuk yang selanjutnya ini ada saya hanya menggunakan fungsi if saja karena jika dalam dunia pendidikan ini lebih mudah dibahami untuk anak usia SMP karena logikanya jika 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 teng sampahnya membuka maka mesin mati jika teng sampahnya menutup maka mesin motor akan bergerak kembali nah ini untuk logika logika yang bagian kedua logika sampah teng sampahnya nanti seperti ini hanya ada ini nanti integer relay pin jadi relay ini nanti kita gunakan sebagai pengendali di bagian satu nah disini ada fungsi ini nah ini ada fungsi for integer jadi selama tadi kan saya hanya menggunakan fungsi if tapi untuk yang sama ini ada fungsi baru ini adalah fungsi for karena untuk mengendalikan nilai wajib menggunakan fungsi for jadi for integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari sama dengan 2 i plus plus jadi dia nanti disini adalah sebagai kalibrasinya jadi misal 30 cm tangan kita ada 30 cm di atas sensor ternyata kadang melebih 30 cm misalkan di 30, 30,2 30,5 atau 31 tapi sensor sudah bisa menyala jadi ada nilai batasannya disini kemudian over is sama dis delainnya adalah 10 jadi 10 detik jadi kemungkinan 10 detik ini dia akan nyala kemudian otomatis jika jarak ini kan saya menggunakan jarak 50 jika jarak nya kurang dari 50 maka servo servo ini akan mendeteksi servo menyala jika lebih dari 50 servo ini akan mati servo ini merupakan kalau dalam bahasa sain ini merupakan katrolnya jadi alat alat untuk menggerakkan tutup tong sampahnya nah sekian terima kasih mohon maaf jika memang ada 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 kata-kata yang kurang pergenang atau kurang sopan jangan maaf sebesar-besarnya mohon untuk kalau bisa ada pertanyaan ya karena memang sifatnya rencana saya saya buat PPT seperti itu untuk sharing baik terima kasih terima kasih pada pemaparan materi satu ada beberapa pertama pertanyaan yang diajukan di room chat tapi karena insya Allah kita mengikuti apa mengikuti rincian kegiatan schedule webinar maka sesi tanya-jawab akan diajukan pada setelah materi kedua dipaparkan mohon sepatat untuk itu ya Bapak Ibu Buruh Hebat Semua Sampara baiklah kita masuk ke sesi berikutnya pemaparan materi kedua terkait IOP Internet of Things pengenalan IOP dan Big Data oleh Bapak Narasumber Bapak Faisal Habib Rezaki kepada beliau kami persilahkan Pak Faisal mungkin bisa diaktifkan mikrofon dan videonya Pak Arisa mungkin apakah Pak Faisal sudah ready di room sudah ada kok Bu ini tinggal ya silahkan Pak terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian saya akan izin saya screen silahkan Pak sudah tampil ya sedang proses ya sudah tampil tinggal presenter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini di sini saya akan memberikan materi sedikit yang saya dapatkan di lima semester kuliah ini di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tentang internet of things sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Fipro Zaki saya dari D4 Teknik Telekomunikasi Departemen Teknik Elektro Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pengalaman yang sudah saya sudah saya lampuwi selama ini saya diamanai sebagai staf alih kementerian listrik BMPen dan koordinator BKM Pen 2019 sampai hingga sekarang dan saya sekarang posisinya mahasiswa semester 6 yang lagi BKL di PT Telekomunikasi Indonesia TBK Regional 5 Surabaya dan capaian yang pernah saya pernah saya alami mengawal BKM sampai BIMNAS dan menjadi LO BIMNAS di 32 di Inpasar dan BIMNAS 33 di Jogja dan pengabdian masyarakat pro di telekomunikasi jadi semua jadi kita awali ya semua berawal dari internet semua berawal dari internet internet untuk semua dijelaskan dari sini internet sendiri adalah jaringan yang menghubungkan suatu komputer atau device-device ke seluruh bahan di dunia dan global dengan tanpa batasan apapun menggunakan komputer yang kedua memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antara negara bahkan benua dengan batasan waktu dan yang ketiga analogi dengan jaringan komputer di sini sendiri IoT itu berasal dari internet yang saling bertergantungan dan saling terhubung satu sama lain dari sini kita meranjak ke sejarah penting internet yang mana internet pada awalnya ditemukan di Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membangun jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi agen-agen pemerintah dan diteruskan pada awal penemuan surat elektronik atau email diluncurkan pemerintahan Amerika Serikat juga terus Inggris 1976 dan sampai ada penemuan browser pada 1990 internet of thing sendiri apa sih itu internet of thing internet of thing adalah jaringan benda-benda fisik atau yang terlihat atau thing yang tertanam dengan sistem elektronik atau perangkat lunak dan sensor-sensor yang terkonektiviti untuk memungkinkan untuk mencapai nilai yang lebih dan bisa dioperator bisa dikontrol lewat jarak jauh intinya seperti itu dari konsep sendiri gimana sih cara kerja IOT IOT sendiri bekerja IOT sendiri bekerja intinya ada sistem yang memberikan konektiviti internet dan terkoneksi misalkan dari data dan database jadi misalkan kita ingin memonitoring suatu lokasi di lokasi tertentu nah itu kita membutuhkan yang namanya sensor sensor tersebut memberikan data lapangan yang akan dikirim melalui microchip atau microcontroller atau mikroposesor yang mana akan diteruskan ke database nah database tersebut akan diolah dan dimunculkan ke user nah sebagai sebagai manusianya itu bekerja sebagai monitoring dari usernya tersebut tujuan dari IOT sendiri sangatlah banyak IOT sendiri sudah diterapkan di industri khususnya di industri terus transportasi di smart home dan owner dan lain sebagainya dimana IOT sendiri sangatlah fleksibel bisa berkembang suatu saat dan selalu tidak selalu berubah dan selalu tidak ada matinya dalam ilmu rekayasa engineering khususnya di telekomunikasi IOT sendiri IOT sebagai roh roh untuk memberikan suatu inovasi-inovasi yang akan ada di masa depan kurang lebihnya seperti itu nah apa sih yang ada di IOT IOT sendiri tak lepas dari sensor sensor sendiri berfungsi untuk sebagai penerima atau menerima informasi yang ada di lapangan ada misal sensor suhu memonitori suhu dan lain-lain dan ada lagi jaringan komunikasi nah dari sensor tersebut akan dibawa melalui CPU atau mikroship itu melalui jaringan komunikasi jaringan komunikasi tersebut diterima oleh mikroship dan akan diolah melalui database nah jadi IOT sendiri intinya bisa terkoneksi dengan internet nah pesan data dari sensor tersebut itu akan dibawa melalui jaringan komunikasi nah jaringan komunikasi itu berupa data digital seperti elektronika digital yang yang ditransferkan menjadi 1 0 1 0 seperti itu dan akan dibaca oleh CPU atau mikrokontroller yang diberikan kita memerintah dari situ jadi yang kita berikan misalkan kita akan memasukkan memasukkan terima dari hasil sensor yang ada selanjutnya operasi sistem IOT bisa menggunakan modul atau prototype dan luaran IOT tersebut adalah monitor atau tampilan yang yang mana hasil dari tersebut bisa diilustrasikan berikut adalah sistem IOT atau contoh-contoh project yang mana disini terdengar terdengar suara saya gak iya jelas Pak jelas jelas Pak Faisal disini saya contohkan project sederhana disini ada kamera yang mana ini nanti akan ditanamkan AI atau aktif visual intelijen yang mana akan tersambung ke mikrokontroller ini fungsinya untuk mendeteksi visual wajah disini ada nanti akan diberikan misalkan mendeteksi ini si siapa terus habis itu akan mendeteksi identitas orang tersebut disitu akan ditampilkan beberapa database yang satu database itu ada beberapa ada beberapa yang parameter-parameter yang sudah ditanamkan di internet of thing tersebut project ini biasanya dipakai di monitoring-monitoring yang ada di parkiran mobil itu seperti kayak di tol juga ada seperti ini selanjutnya internet of thing atau IoT tak lepas dari mikrokontroller atau mikropossessor dalam IoT tersebut yang mana mikrokontrol ini seperti yang dijelaskan dari materi yang pertama tadi mikrokontroller atau yang biasa kita ketahui sebagai CPU atau otak dari komputer nah di sistem IoT ini otaknya seperti ini jadi mikrokontroller yang simple dan komplek bisa difungsikan seperti halnya seperti komputer yang sudah ada yang besar-besar ini lebih komplek dan simple salah satunya ada Arduino Uno Raspi Beripi dan SP32 dan SP32 nah disini Arduino sendiri seperti yang dijelaskan pemateri yang tadi pemateri yang sebelumnya Arduino sendiri ada banyak sekali penggunaannya tapi di Arduino sendiri juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan Raspi Beripi yang lebih jauh spesifikasinya lebih jauh dari Arduino karena Raspi Beripi sudah tertanam otak dari segi sudah komplit intinya di Raspi Beripi makanya dari segi harga juga lebih mahal kalau Raspi Beripi biasanya kalau anak-anak kuliah anak-anak yang ingin projekan nyoba-nyoba biasanya pakai ESP32 terus ada yang STM32 seperti itu jadi setiap microcontroller ini ada kegunaan masing-masing dan ada spesifikasi masing-masing serta kekurangan dan kelebihan masing-masing dan disusul lagi ada Intel Division yang biasanya digunakan di microchip komputer seperti di laptop-laptop juga digunakan di beberapa device lain ada juga ada visual flora ini biasanya digunakan untuk monitoring cahaya setelah microcontroller ada beberapa sensor pendukung IoT tidak lepas dari yang mana IoT tidak lepas dari sensor-sensor sensor pendukung ini seperti yang dijelaskan pemateri yang sebelumnya sebenarnya kalau misalkan antara robotika sama IoT itu saling bertegatan tidak jauh berbeda cuman kalau robotika mungkin lebih lebih apa ya lebih tidak bisa dikontrol lewat jarak jauh tapi kalau misalkan IoT bisa lebih jauh lagi jangkauannya sensor-sensor sensor ini fungsinya untuk memberikan data lingkungan jadi misalkan di lingkungan A berapa suhunya terus misalkan si sensor tersebut akan memberikan data yang berupa sinyal digital itu akan masuk ke microcontroller dan akan diolah lalu akan dikirim melalui database dari database tersebut nanti akan ditampilkan ke user salah satu saya berikan contoh sensor disini ada sensor tegangan yang mana yang mana fungsinya adalah memonitoring tegangan pada arus listrik yang kedua ada sensor suhu yang ketiga ada sensor arus yang keempat disini yang biasa digunakan di monitoring hidroponik yang sudah saya pernah kerjakan monitoring hidroponik berbasis IOT dengan cutting saya dan bantuan Bapak-Ibu dosen sewaktu semester 4 kemarin monitoring hidroponik ini fungsinya PH meter itu memberikan informasi mengenai kadar nutrisi dalam hidroponik biasanya dipakai di hidroponik hidroponik yang ada di lingkungan industri tujuannya monitoring hidroponik ini untuk untuk memudahkan manusia agar tidak mengecek terlalu sering biasanya kalau misalkan hidroponik itu harus dicek setiap saat misal pagi terus siang sore dan dari data tersebut harus runtun nah data dari sensor hidroponik ini memudahkan kita tidak usah mengontrol secara langsung bisa melalui sensor tersebut yang akan disambungkan melalui mikrokontor tadi selanjutnya ada sensor kelembapan sensor tekanan udara dan sensor TDS meter nah TDS meter ini juga saya gunakan waktu projekan tersebut dimana hidroponik tidak lepas dari tidak lepas dari alat yang namanya TDS meter TDS meter ini fungsinya untuk mengukur kadar PPM dalam nutrisi hidroponik dalam nutrisi hidroponik tersebut sangatlah penting mengapa kalau misalkan tidak diketahui kadar PPM hidroponik tersebut maka akan ya ber akibat tanaman itu akan mati dan melayu dan sebagainya jadi sangatlah penting nah dari situ saya menggabungkan dua sensor tersebut untuk memonitoring hidroponik dan bisa menghasilkan kemudahan untuk petani hidroponik agar lebih mudah bertani hidroponik dengan tanpa menghasilkan manusia atau tenaga konvensional kelebihan dari IOT sendiri sangatlah banyak sebenarnya yang diantara lain adalah data semakin banyak informasi yang diperoleh semakin diberikan IOT maka data tersebut akan mudah di audio di saya sudah keluar ya kemana iya baik sekarang sudah stabil sudah lanjutlah oh ya saya lanjutkan ya jadi ayatnya sendiri juga memiliki memiliki kelebihan yang sangat banyak dimana antara lain adalah data yang sebentar masalah jaringan saya go terting terima kasih Pak Ariezel monitor Pak Ariezel iya Bu Pak 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 Faisal sedang ganti koneksi sepertinya apa mungkin sebelumnya pakai nah ini sudah coba di tes audio Pak 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 belum mulai bergabung lagi ya mungkin ya karena tadi mengganti apa koneksinya ya Bapak Bapak Ibu yang hadir jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan di kolom chat untuk materi juga ada beberapa yang sudah kami sampaikan di kolom chat baik itu di live youtube maupun di zoom sambil menunggu kembalinya pemateri di kami sudah masuk ada beberapa pertanyaan tentang robotik dan IoT nya ya yang nanti akan dibahas setelah pemaparan dari pemateri atau narasumber yang kedua iya Pak Rizal Bapak narsum dua Pak Pak Faisal Habib Rizal sedang proses masuk Pak oke sudah masuk Pak tampil tampilnya sudah masuk ya Bapak Ibu maaf tadi ada kendala cari boleh silahkan dilanjut silahkan jadi saya lanjutkan kelebihan dari IoT sendiri sangatlah banyak diantaranya data yang dihasilkan itu data informasi yang dihasilkan atau diperoleh sangatlah terkoneksi dengan sangat bagus dan tertata dengan sangat bagus yang mana data yang tersebut adalah data yang dihasilkan dari sensor tersebut dan waktu yang dibutuhkan itu sangatlah cepat karena IoT sendiri memanfaatkan memanfaatkan internet pada sistemnya tracking tracking dan biaya yang dibutuhkan sangatlah murah jika dibandingkan kita harus memikir biaya maintenance mesin-mesin yang ada di industri atau di alat-alat yang lain namun dibalik ke namun dibalik kekurangan dibalik kelebihan tersebut IoT juga memiliki banyak kekurangan diantaranya adalah capability misalkan ada sistem IoT atau sistem atau sistemnya itu rusak tidak bisa diperbaiki harus membeli lagi yang baru dari vendor dan yang kedua adalah safety crank atau rawan di-hack program-programnya jika diterapkan di lingkungan pemerintahan atau yang memiliki privasi yang sangat tinggi dan compatibility atau dibalik kemudian disajikan di sana sebuah IoT modul untuk dirangkai secara komplek maksudnya di sini dari yang saya jelaskan jadi IoT juga buatan manusia semua yang buatan manusia pasti juga ada yang tidak bisa sempurna karena alat pun juga ada umurnya jadi misalkan IoT dipaksakan untuk bekerja terus-menerus pasti juga akan ada errornya atau mungkin kerusakan apapun yang dihasilkan nah di situ tidak bisa dibutuhkan harus mengganti dengan yang baru selanjutnya adalah pengembangan dan implementasi IoT nah di sini saya berikan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui implementasi IoT sendiri ada banyak contohnya untuk monitoring lingkungan dimana lingkungan di sekitar sangatlah banyak misalkan ada lingkungan yang tempat yang kumuh atau monitoring di pembuangan umum biasanya IoT tersendiri bisa membedakan dari sampah yang organik atau non-organik dengan menggunakan IoT atau kecerdasan buatan yang kedua adalah di bidang keamanan nanti dijelaskan di bidang keamanan sendiri kita ketahui sendiri ada etilang atau yang bisa kita yang biasa kita ketahui di kota-kota besar seperti Jakarta dan di kota Surabaya sendiri sudah menerapkan etilang tersebut jika disini lebih memudahkan aparat untuk menindakan yang melanggar hukum seperti melanggar lalu lintas yang ada misalkan nanti ada yang melanggar lampu merah disitu akan melihat sensor kameranya akan melihat nomor platnya yang mana akan nanti akan dihubungi langsung siapa yang memiliki STNK tersebut dari bidang kesehatan juga banyak saya sebutkan nah ini yang etilang tadi terus dari bidang yang diparkir khususnya di Jakarta sudah merapkan e-parkir e-parkir sendiri sudah diterapkan di Jakarta yang mana sistem e-parkir sendiri di kartunya sudah tertanam NFC yang mana bisa membaca database yang akan yang ada di scan scan alatnya tersebut nah ini di bidang lingkuan tadi dimana misalkan membedakan sampah sampah yang bisa diolah atau sampah yang tidak bisa diolah lagi seperti itu ada smart home misalkan kita akan meninggalkan rumah dan akan berpergi yang jauh semuanya bisa dipasang semuanya bisa dikoneksikan dengan IOT nah IOT sendiri dimana rumah tersebut yang mana ingin kita menjaga dari segi operasional dari keamanannya bisa semua bisa dikontrol lewat jarak jauh lewat IOT nah dari tersebut dari tersebut IOT sendiri intinya menghubungkan dari kondisi lapangan yang akan dikirimkan melalui microcontroller dan akan diterima melalui user nah user tersebut bisa bisa ditampilkan melalui web mungkin bisa melalui aplikasi atau mobile-mobile yang lain jadi kita kalau misalkan berpergian jauh tidak khawatir misalkan rumah kita kemalingan atau kita belum mematikan listrik atau bagaimana bisa dimatikan langsung dari handphone kita yang kita bawa sewaktu berpergian jadi lebih memudahkan intinya lebih memudahkan manusia dari bidang kesehatan IOT sendiri ada smartwatch yang ada di biasanya dipakai di jam tangan yang mana bisa mendeteksi berapa kadar tekanan jantung atau tekanan darah dalam tubuh kita seperti itu nah disini saya sedikit menjelaskan proyek saya waktu semester 4 kemarin yang mana saya diberikan tugas dari dosen saya yang mana dibantu dengan cutting saya waktu itu kan masih mahasiswa baru masih baru belum belum tahu tentang sistem-sistem saya diberikan bagaimana cara mengimplementasikan IOT di kehidupan sehari-hari dari masalah tersebut saya memikir misalkan hidroponik bisa di jadi kita bisa menanam hidroponik tanpa harus mengecek setiap saat setiap waktu di tempat tersebut jadi kita bisa bertanam di semua tanpa jangkauan yang terbatas artinya kita fleksibel nah disini saya jelaskan sedikit alat ini adalah gambaran singkat dari sini saya kami memberikan permasalahan yang mana hidroponik tersebut tidak lepas dari PPM atau kadar nutrisi dalam dalam tanaman hidroponik dan PH meter nah PH meter sendiri fungsinya untuk melihat derajat keasaman dalam suatu tanaman nah waktu itu kami diberi saran untuk mencari mitra dan mitra kami kebetulan ada di Surabaya di kebun hidroponik Surabaya Jawara Farm Bapaknya mau nyambut dengan baik namun awalnya sebelumnya saya akan saya memiliki ide untuk bukan monitoring sebenarnya otomasi cuman sewaktu itu Bapaknya tidak bisa mengambil resiko terlalu banyak karena takutnya nanti namanya akan rusak atau gimana soalnya dari segi elektronika dan dikomparasi ke ilmu pertanian juga memakan waktu yang sangat banyak dan harus membutuhkan sangat banyak riset waktu itu makanya dari Bapaknya memberikan saran untuk monitoring saja karena Bapaknya juga sering berpergian jauh dan ingin mengontrol tanamannya dimanapun yang Bapaknya ada disini proyek kami jadi di bak penampungan nutrisi tersebut sensor tersebut membaca sensor PH yang saya gunakan itu sensor PH dan sensor TDS misalkan saya gunakan sensor TDS tersebut akan membaca nutrisi hidroponik dan sensor PH tersebut akan membaca kadar keasaman dari tersebut sensor tersebut akan mengirimkan sinyal atau data yang dimasukkan ke mikrokontroller dari mikrokontroller tersebut dipasang modem atau internet karena kita ketahu sendiri IOT sendiri tidak lepas dari internet nah fungsi IOT tidak lepas dari internet dari mikrokontroller tersebut yang mana waktu itu kami menggunakan Raspberry dan Arduino untuk memonitoring sistem hidroponik tersebut dan Raspberry tersebut akan mengirim data ke database lalu ditampilkan ke user hasil pertanian waktu itu sebelumnya saya akan menjelaskan saya pernah kalau misalkan Bapak Ibu pengen belajar IOT yang sederhana sebenarnya saya ada video atau saya sudah pernah melakukan project waktu semester kemarin yang mana memberikan monitoring suhu ruangan nah dari sini bisa dilihat untuk pemula ini yang yang menurut saya yang paling mudah ini sebenarnya masih banyak lagi kayak misalkan pakai pemrograman PHP atau Basasi atau C++ juga ada cuman yang untuk penerapan yang awal mungkin ingin nyoba-nyoba monitoring suhu ruangan bisa menggunakan blink atau dari blink tersebut tidak perlu mengoding cuman sudah kita dipanggilkan saja sudah ada semua di sini karena sudah memiliki data sheet atau library jadi kita tidak perlu mengoding di sini Terima kasih. 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 Sisi tanya-jawab. Disilakan Pak, Pak, Mbak Geri. Kalau saya menyampaikan, kalau lihat schedule ini sudah mungkin. Sisi tanya-jawab. Tapi kalau saya kira Pak Faisal mau ada presentasi yang penting ingin dilanjutkan, disilakan Pak Faisal. Di sini suaranya kurang jelas mungkin, tapi cukup jelas. Jadi, kalau misalkan sudah... Iya, Bu. Di sini putus-putus, Bu. Ada delay. Iya. Lanjut, Pak. Iya. Jadi, mungkin bisa dilanjutkan, Pak Rizal. Iya, bisa dilanjutkan. Untuk berapa menit ke depan saja, ya, Pak. Karena melihat schedule webinar. Iya, Pak Ibu. Silakan, Pak Faisal. Ya, jadi, lalu sebelumnya jelas, apakah jelas audio saya? Iya. Tinggal di-presenting saja. Iya, Pak. Jadi, saya di sini menjelaskan setelah proyek saya. Proyek saya ini mengenai monitoring hidroponik. Ya, di mana kalau misalkan diterapkan bagi yang pemula, di sini sangatlah bisa tergolong agak lumayan sulit. Cuman, nah, di sini saya memberikan contoh yang sangat simpel atau yang sangat mudah. Bisa dipraktikan sendiri di rumah. Jika Bapak-Ibu sekalian mempunyai Arduino Uno dan punya beberapa perangkat elektronik yang lainnya. Seperti ESP32 dan beberapa sensor, di antara lain sensor suhu ruangan. Nah, di sini saya ada videonya. Saya bisa putar, ya. Karena tadi, mohon maaf, tadi karena azan, jadi suaranya juga kurang jelas mungkin di sana. Nah, di sini saya menggunakan ESP32 atau yang sebenarnya kalau misalkan kita mau pakai Arduino atau ESP32 atau Raspberry Pi yang lebih sempurna, itu bisa. Cuman, berhubung kami juga masih mahasiswa dan untuk proyek-proyek seperti ini biasanya dosen menyarankan untuk membeli ESP32, yang mana sudah ada sistem IoT yang ada di dalam mikrokontrol atau mikroprosesor tersebut. Nah, di sini bisa dijelaskan. Jadi, intinya IoT itu sensor menangkap sensor atau sensor menangkap DHT sensor menangkap suhu ruangan. Nah, dari suhu ruangan tersebut akan memberikan berapa suhu ruangan tersebut akan dibaca dengan ESP32. Nah, ESP32 akan diproses di database. Nah, database tersebut akan diturunkan ke Blink atau dikirimkan ke Blink. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai PHP atau pemrograman yang lain, bisa. Cuman, dari yang saya coba-coba, yang paling mudah itu menggunakan Blink tersebut, soalnya tidak perlu mengoding karena datasheet-nya sudah tertanam di ESP32, sudah di-upload di sini. Jadi, tidak usah mengoding terlalu banyak karena juga bahasa pemrograman karena sangatlah banyak yang akan dipelajari waktu itu. Berikut video saya, berikut video yang bisa saya telahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sesi tanya-jawab yang tentunya kita sama menunggu untuk berinteraktif langsung dengan Bapak Narasun. Di sesi tanya-jawab sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan lewat room chat. Sebelumnya saya mohon konfirmasi Pak Ariza Bisa Bu lanjut. Saya tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Narasun berpertama Pak Alif Mursudan Asrofi. Ini dari posennya dari Ibu Ema. Pertanyaan pertama dari Ibu Asri. Pertanyaan pertama dari Ibu Asri. Untuk materi stand robotik yang disampaikan oleh Pak Alif Mursudan Asrofi. Pertanyaan dari Ibu Astri Faisa, SMB Darul Ulung, Satu Jombang. Pertanyaan Ibu Asri. Pertama, kalau robot analog, apakah juga memiliki programan? Untuk Pak Alif, apakah mau dibacakan sekaligus pertanyaan atau one by one, Pak Alif? Itu satu-satu saja. Pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, karena saya lebih juga membahas robot analog di awal. Jadi, sejarahnya, apakah robot analog membutuhkan program ya, Bu? Jadi, kalau kita lihat dari cara pembuatannya pun juga sudah berbeda. Jadi, kalau robot analog, itu hanya kita membeli komponennya saja, terus kita mengintegrasikan. Jadi, kalau dalam bahasa robot itu mengintegrasi itu berarti kita combine, atau kita gabung menjadi suatu part yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kalau untuk robot yang mikro, kalau untuk robot mikro, kita tinggal hanya membeli Arduino, kemudian aktuator. Aktuator itu biasanya kalau untuk robot jenis mobile, mobile itu yang mobil-mobilan, itu kita hanya membeli driver dan sensor, itu saja. Itu yang komponen pentingnya. Sedangkan kalau untuk analog, itu bisa lebih dari ketiga komponen tadi. Jadi, kita harus membuat rangkaian sirkuit atau rangkaian sistemnya terlebih dahulu secara manual. Perbedaannya cuma hanya yang satu menggunakan komputer, yang satu tidak menggunakan komputer. Itu saja. Lebih mudahnya seperti itu. Sedangkan untuk yang pertanyaan kedua, apakah perbedaan penggunaan analog PIN dan digital PIN? Jadi, perbedaannya di sini itu tergantung jenis sensor yang kita gunakan. Jadi, kalau menggunakan analog PIN, analog PIN itu nilainya dia bersifat kontinu. Atau kalau dalam ilmu sains itu dia terus berkelanjutan. Sedangkan yang satunya adalah diskret. Diskret ini samar-samar kalau biasanya. Kalau saya bilang, terkadang nilai pembacaan biasanya sensornya bisa membaca terlalu rendah. Jadi, misalkan kalau kita bermain di sensor suhu, kalau misalnya yang diskret ini dia yang sensornya bisa sampai membaca suhu di atas 200 derajat. Dia nanti karena di situ ada toleransinya. Jadi, misalkan ternyata sensor ini mampu membaca suhu sampai 1000 derajat Celcius. Ternyata di suhu 200, dia mengalami stuck atau diam. Diam di sini itu terkadang dia bisa turun ke 199, kadang bisa naik ke 201, terus turun lagi ke 200. Jadi, perbedaannya adalah cuma di pengolahan nilai pembacaan sensornya saja. Tapi kalau untuk di Arduino-nya, itu sudah aturannya. Jadi, analog pin harus digunakan untuk sensor analog, dan yang digital pin digunakan untuk sensor digital. Jadi, berbeda antara yang satunya robot analog dan robot digital pin itu tidak ada. Cuma, analog di sini itu yang dipertanyaan nomor dua, di sini itu adalah cara pemakaian sensornya ketika kita ingin menggunakan sensor tersebut. Jenisnya itu analog atau digital pin. Kalau analog, tidak masuk ke analog. Kalau digital, masuk ke digital. Itu saja. Terus yang ketiga, apakah perbedaan motor driver, shield, dan Arduino Uno sendiri? Perbedaannya, Arduino Uno itu adalah otaknya. Jadi, ibaratnya itu adalah Arduino Uno yang mengendalikan, yang memberikan perintah. Sedangkan motor driver, shield, itu adalah aktuator. Namanya aktuator adalah penggeraknya. Jadi, kalau misalkan kita membuat robot mikrokontroller, tidak ada motor driver, shield, itu bisa. Atau bisa sekali menurut saya. Akan tetapi, nanti pengaruhnya adalah pada nilai tegangan yang dibutuhkan oleh motor tidak sesuai. Karena apa? Di motor driver, shield, ini ada rangkaian penguat daya atau penyetabilisernya di sini. Sedangkan di Arduino Uno, tegangan outputannya keluarannya hanya 5V. Sedangkan motor kita membutuhkan daya 7V untuk bergerak sangat cepat. Motornya tetap akan bergerak, cuma hasilnya tidak akan maksimal. Beda lagi sama kalau ada motor driver, shield. Dia akan mendeteksi, oh ternyata motor ini 7V. Dari Arduino Uno, kita stabilkan tegangannya di motor driver, shield. Outputannya adalah tegangan tadi. Oh, ternyata sudah sesuai dengan outputan dari motornya tadi. Terus yang keempat, ini yang terakhir ya, dari Bu Astri, saya sudah mencatat juga. Apakah urutan penulisan program mulai dari void setup, void loop, kemudian void measure, dan lain-lain. Sebenarnya, Bu, jadi di sini yang penting hanya ada di void setup dan void loop. Sedangkan void measure itu tergantung. Di situ hanya, kalau menurut saya sih, menurut saya itu sesuai dengan kebutuhan kalau void measure itu. Karena tidak ada pengaruhnya terkadang. Jadi, yang penting adalah void setup dan void loop itu saja. Kecuali kalau void measure ini digunakan lebih dari dua sensor. Jadi, dua atau dua sensor ke atas itu baru kita pakai void measure. Karena logikanya nanti akan berbeda dan akan jauh lebih banyak ketika membuat codingan nanti. Terus ada lagi dari Pak Ismail. Ini dari Pak Ismail. Untuk pertanyaan ditujukan kepada pemateri. Satu dua. Untuk materi steng robotis sama IOT. Pertanyaan dari Pak Ismail. Mungkinkah diterapkan pada pembelajaran di kelas? Mohon salamnya, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Selatuh guru, sains, matematika, dan lain-lain. Saya dapat mengimplementasikan di pembelajaran di kelas. Terima kasih. Jadi, dari saya dulu ya. Di sini implementasinya adalah kita mengaplikasikan bahasanya anak-anak. Jadi, bahasa Inggrisnya kita matikan dulu sebelum masuk ke Arduino. Jadi, kalau untuk sainsnya, di sini sainsnya sangat mudah. Biasanya untuk pembelajaran, kalau pengalaman saya mengajar di kelas, sainsnya di sini adalah untuk mendeteksi suhu. Karena pada materi SMP, untuk tingkat SMP ini, kita masih bermain di daerah suhu. Jadi, kita beli sensor suhu, mungkin harganya juga murah kalau untuk sensor suhu. Ada yang harga 15 ribuan itu. Kemudian, kita butuh satu Arduino. Kita belajar membuat bahasanya. Jadi, untuk menampilkan di layar. Oh, ternyata suhu ruangan saya sekian. Jadi, untuk menaikkan suhunya bagaimana? Sensor suhunya kita bakar pakai korek api sedikit-sedikit. Jadi, suhunya pun akan naik. Nah, di situ nanti nilai sainsnya akan terlihat. Kemudian, kalau di dalam Arduino, kita membutuhkan matematikanya. Ini di sini adalah satuan internasionalnya. Jadi, kalau di Arduino, yang terbaca hanyalah Kelvin. Jadi, untuk merubah kesatuan Celcius, di situ kita harus menerapkan rumus fisikanya dan membuat perhitungan matematikanya terlebih dahulu. Kemudian, untuk engineer-nya di sini adalah biasanya kalau saya kemarin sudah praktek kelas 3 itu, praktek sains itu, saya gunakan untuk menyalakan kipas angin. Jadi, saya kemarin dengan anak-anak saya di SMP itu membuat set point ketika suhu ruangan kelas, misalkan set point-nya 30 derajat, kipas akan menyala. Dan jika suhu di bawah 30 derajat, kipas akan mati. Nah, di sini yang engineer-nya itu ada di kipasnya. Jadi, kita akan membuat kipas manual. Karena kalau kita pakai kipas yang normal, itu harganya mahal. Karena kemungkinan sampai 300 ribuan. Kita pakai kipasnya prosesor atau kipasnya komputer. Itu kita modifikasi bagaimana kipas tersebut mengeluarkan angin yang kencang dan segar. Nah, ternyata kemarin ada ide yang bagus itu dari siswa saya dengan membuat, memanfaatkan ini ya, pastirofoam. Kita lem rapat, kita kasih es batu, kemudian kita tutup, diatasnya kita kasih lubang untuk menempelkan kipas. Jadi, akhirnya keluarannya itu dingin sama kayak seperti AC. Di sini telah tergambarkan bahwasannya logika untuk membuat AC itu seperti ini loh, sebenarnya hampir sama seperti ini. Cuma di AC itu ada freon. Jadi, dari ide yang kecil-kecil itu, akhirnya anak-anak itu sangat tertarik. Karena menurut saya, ini kesimpulan saya sendiri, saya cuma hanya untuk, ini loh, kamu harus bisa melihat atau mengontrol suhu di lingkungan. Ternyata ada yang pakai kipas, ada yang penambahan pakai es batu tadi. Itu termasuk salah satu implementasi yang baik menurut saya. Gurunya cuma memancing saja. Oh, anaknya sudah bisa melihat itu ya sudah. Aplikasinya terserah mereka. Terserah mereka lebih kreatif kalau kita menentangkan ilmu-ilmu yang baru. Menurut saya seperti itu. Oke, sudah. Apakah ada berbicara lain? Baik, mungkin saya tambahkan, Pak, ya. Dari karakter saya, bagaimana cara menerapkan ke pendidikan sekolah atau mungkin dari SMA atau di SMP. Mungkin anak-anaknya dikuatkan di konsep saja. Misalkan mereka ingin di engineering, mungkin bisa dijelaskan. Jadi, di dunia engineering itu banyak, nah, ini, misalkan nanti bisa dilanjutkan di kejenjang yang lebih lanjut. Seperti itu dari saya, Pak Asmail. Jadi, konsepnya yang dimatangkan. Cukup dari saya, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sendiri rupanya ini Masya Allah untuk pertanyaan terikutnya mungkin bisa diberi pencerahan sedikit mengingat juga ini waktu sudah molar ini dari Pak Hapi Setiawan mau bertanya di sekolah Pak Hapi belum pernah mengimplementasikan robotika dan IOT bagaimana rencangan awal yang harus disiapkan dulu untuk implementasinya menurut Pak Hapi kalau siswa langsung diberi langsung tentang robotika mereka sepertinya kesulitan jadi itu ada gambaran bagaimana background siswanya Pak Hapi disilahkan Pak Faisal atau Pak Alif Pak Faisal dulu gantian mohon maaf tadi ternyata mikrofon saya maaf ya Pak Hapi tidak ada masalah Pak sampai saja saya ngalah dulu suara saya terbuka ya iya sangat terbuka jadi sangat Pak menurut saya kalau misalkan dari siswa-siswanya ingin diajarkan robotika atau entah IOT mungkin bisa diajarkan proyek-proyek yang sederhana seperti yang di video saya tadi jadi itu kalau di skala SMP sama SMA mungkin tidak jadi mungkin gak usah diajari coding terlebih dahulu kalau misalkan kayak awal-awal langsung diajari coding atau seperti itu mereka kebanyakan akan bingung nah menurut saya sih diberikan proyek-proyek sederhana yang gak usah pakai coding maksudnya sudah ada data sheetnya seperti pakai blink tadi yang hanya untuk mematikan LED atau menyalakan LED seperti itu mungkin bisa ditambahkan mungkin dari Pak Alif menurut saya memang sangat bagus dari konsepannya Mas Rizal memang kita terkendala kalau masalah kita di usia SMP itu terkendala masalah codingan akan tetapi saya kemarin menemukan konsep yang lumayan juga untuk anak-anak jadi proyek proyek ringannya tetap kita menggunakan codingan tetapi kita menggunakan proyek paling ringan yang seperti saya contohkan tadi itu mengontrol suhu itu kan temperatur karena apa menurut karena saya juga pengalaman pengalaman saya di bidang kompetisi robotik yang sudah saya bawakan itu anak-anak usia SMP mohon maaf saya tidak membanding tidak ada niat untuk membandingkan tapi niat saya adalah untuk melebih mereka yang pada waktu saya ketemu kompetisi itu ketemu yang siswa dari dari Petra siswa yang dari Primurti yang robotik mereka SMP itu menurut saya codingannya sudah lumayan lah setara dengan basicnya sudah oke masa kita yang yang cara gitu kita adalah kita ngajar di SMP dengan kita yang memiliki kelebihan yang sangat hebat dari guru-guru yang menurut saya yang ada di sistem ini semuanya hebat seharusnya kita mengenalkan lah minimal kita mengenalkan kalau memang ada yang tertarik kalau memang ada yang tertarik tidak ingin belajar private kita sediakan private kamu ingin buat projek apa kita support mereka nanti kita bantu codingannya oh ini disini kesalahan nanti kita kita bantu seperti itu akan tetapi kita harus memahami dulu konsep dari sensor sensornya itu seperti apa sedangkan untuk IOT IOT nya ini merupakan kalau tingkat SMP menurut saya memang tidak tidaklah worth it atau tidak tidak bagus untuk diajarkan konsepnya atau bagaimana karena kalau untuk meng-coding IOT setara anak kuliah pun itu untuk menyelesaikan satu codingan itu biasa sampai satu minggu lah paling cepat terkadang kalau kita tidak ada data sheet atau library nya kalau saya itu biasanya bilang sama Mas Faisal itu data sheet sama library jadi ada cuma tinggal mengubah sedikit saja tapi kita bisa mengenalkan IOT itu ketika kita bisa menggunakan HP jadi di HP itu sebenarnya dari software Arduino nya pun atau software IOT nya misalnya contohnya ESP32 NodeMJU itu sudah ada yang dari dari apa dari pabriknya cuma kita tinggal mengubah sedikit saja tapi untuk mengubah itu pun kita juga perlu waktu dan untuk pembelajaran ke anak usia SMP pun juga sangat sulit karena tergendalah tadi konsepnya IOT itu masih terkesan sulit lah kalau di usia anak segini tapi kalau konsep masalah robotiknya masalah engineer nya insya Allah mereka pasti tertarik kok nanti kalau konsep engineer nya tertarik pasti mereka akan tanya lupa kok bisa seperti ini oh ini lho nak ada yang namanya pemrogramannya seperti ini kita harus otaknya dulu kalau menurut saya seperti itu ya baik Pak Faisal terima kasih Pak Faisal atas pemahamannya ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin tadi saya berikan waktu untuk Pak Alif Pak Aluf Mursi dan Masyerofi pertanyaan dari Ibu Hilma masalahnya untuk memberi perawat berbasis IOT Arduino dan sebagainya itu dimana mungkin ada referensi untuk yang belum pernah membuat terima kasih silahkan Pak Alif kalau referensi mungkin kita bisa belajar dari Youtube atau bagaimana atau dari media online yang lain cuma saya saya sebenarnya sudah ini masih proses penyempurnaan buku buku robotik untuk tingkat SMP saya sudah membuatnya disitu sudah lengkap memang dari dari codingan sampai yang lainnya sudah lengkap itu pun juga saya berusaha saya juga mengutip dari beberapa grup apa grup Arduino jadi kalau menurut saya silahkan masuk ke FB cari grup Arduino nanti disitu insya Allah banyak sekali proyek-proyek yang yang menarik untuk pendidikan menurut saya dan insya Allah orang-orangnya itu sangat sangat open kalau memang kita ditanya dengan ilmu banyak sekali tapi kalau memang ingin ingin belajar dengan cepat silahkan masuk ke ini ada maaf saya share aja ya webnya disini insya Allah nanti ini ada ini grup saya komunitas yang dari luar negeri create arduino.cc disini ada banyak contoh proyek edukasi yang bagi pemula terus yang kedua kalau ingin melakukan desain yang sangat desain yang baik atau bagus tiga dimensi untuk pembelajaran kita buka ini circuit eh maaf circuit dot ayo kalau boleh saya mohon izin untuk share saya kasihkan webnya ya saya buka ini dulu kalau bisa di copy di kolom saya buka webnya dulu ya circuit dot koneksinya ini sepertinya mohon maaf mohon maaf ini kayaknya seperti masih gangguan koneksi not nah mohon maaf sudah kelihatan ini webnya ini ada bapak dan ibu guru apakah sudah terlihat ya kelihatan pak nah ini ini web edukasi tingkat SMP pun juga bisa jadi disini kita hanya tinggal login dan mendaftar saya tidak mencari referral loh ya memang karena disini tidak ada referral jadi join gratis tidak pakai referral jadi tinggal kita disini ada disini kita kan disini sudah terlihat ada yang namanya papan kerja disini ada arduino nya ini kan sudah ada kita tinggal ingin membuat misalkan contoh kodingan juru kita tulis aja disini sensor suhu biasanya DHT 11122 kita klik kita add nah disini nanti sudah bisa otomatis ini sudah ada gambarnya pak ya sudah ada ini sensor suhunya di ATB211 ini arduino nya nah kemudian kalau ingin kodingannya apa pak misalkan kita ingin menarik anak-anak agar mau belajar robotik dan IoT kita tinggal ini ada klik kode oh mohon maaf nah ini kode disini nanti kodingannya sudah muncul secara otomatis nah ini tanpa kita membuat kodingan jadi ini ini cara instannya kalau untuk edukasi edukasi pengenalan ya jangan edukasi tingkat lanjut karena lebih baik kita membuat sendiri bahasanya tapi kalau untuk pengenalan ini lebih memudahkan kita memang karena kalau membuat kodingan sendiri menurut saya sangat sangat rumit nah kata mas Faisal tadi memang benar lebih mudah kita memakai data sheet atau library kodingan yang sudah ada disini sudah ada memang nah desainnya pun juga mudah ini Arduino mendeteksi ingin membaca suhu dari sensor temperatur misal lagi kalau ingin kita menambahkan penampilan di apa di layar LCD kita tulis saja disini ini LCD 16x2 nah disini nanti tingkatnya tinggal klik saja nah kemudian rangkaiannya kita sesuaikan dengan ini ini kan sudah ada kaki-kakinya kita sesuaikan kemudian kita lihat lagi kodenya nah disini secara otomatis sudah ada kodingan LCD nah tadi kan cuma Arduino H sama DHT kemudian kita pakai liquid crystal cuma itu saja menurut saya kalau ingin lebih kan kita tidak pernah mengenal Arduino dan ingin mengenal Arduino makanya Arduino itu prinsipnya gini bukan kalau orang kan tak kenal maka tak sayang semakin kita kenal Arduino semakin kita akan kesulitan jadi kalau menurut saya lebih baik membuat sendiri saja karena setiap sensor itu memiliki kriteria masing-masing menurut saya itu saja dulu baik lanjut Bu atau Pak Faisal melanjutkan menjawab dari pertanyaan yang Faisal baik jadi nanti akan saya berikan link drive nanti saya isi contoh videonya terus alatnya alatnya itu apa aja yang perlu disiapkan serta mungkin nanti ada simulasinya kalau misalkan mau dicoba pakai proteus mungkin bisa terus pakai oh iya pakai link itu kalau untuk sederhana itu aja simpul mungkin iya baik terima kasih Pak Faisal kalau lihat di chat room itu tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan jadi Alhamdulillah dengan terjawabnya pertanyaan terakhir dari Bu Astri maka sesi tanya-jawab di webinar kedua seminar maksud saya itu menyatakan selesai semoga Bapak Ibu yang sudah turut berpartisipasi dalam seminar ini bisa mengambil maka kita bisa bereksplorasi lebih lanjut dengan melalui share file materi yang sudah dikirimkan oleh Panitifun chat bisa Bapak Ibu eksplorasi secara mandiri dan insyaallah berkah untuk giat kita selaku guru pembelajar demikian dari saya Bapak Ibu saya selaku moderator pada seminar kedua yang merupakan agenda kegiatan komunitas guru stem saya angkir dulu mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari saya dan insyaallah kita jumpa lagi di seminar berikutnya akhir kata dari saya subhanakallahumma wabiham rica ashab ala ilaha ilaha asafirukah wa atubu ilahi alhaqum iroh 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Ariza ya terima kasih Ibu Wati selaku moderator yang sudah membawakan dengan seminar pada kali baik terima kasih juga untuk para pemateri yang sudah hebat yang sudah yang sudah sepertinya ada oh mati lampu ya ya Pak Ariza ya mohon maaf ada lost koneksi sebentar baik itu aja dari mungkin dari kami mohon maaf atas kekurangan ya baik terima kasih Bu mungkin disini ada sedikit masalah koneksi ya di di kami di saya putus-putus di saya Pak Ariza ya betul audio Pak Ariza di saya putus-putus iya baik bisa saya lanjutkan ya terima kasih